Artis Natalie Holzer sebentar lagi resmi menyendiri. Hal tersebut terjadi karena dirinya menggugat cerai sule beberapa waktu lalu. Dalam tayangan YouTube Tarik Halilintar, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Dalam tayangan tersebut Natalie Holzer menceritakan kesukaannya terhadap sifat pria. Ia mengatakan bahwa lebih suka cowok cool dan romantis dibandingkan cowok humoris. Bahkan, Natalie Holzer mengatakan bahwa suka langus luluh saat pria tersebut mengatakan cinta kepada dirinya. Meskipun demikian, Natalie Holzer juga menyukai pria yang lucu. Artis Natalie Holzer juga mengatakan bahwa rela melakukan apa saja untuk pasangannya. Sebelumnya, Franz Faisal makin dekat dengan Natalie Holzer dan Adzam. Diketahui Franz Faisal kini memang sedang dijodohkan dengan Natalie Holzer. Bahkan warganet menyebut Franz Faisal bisa menggantikan Sule menjadi suami Natalie Holzer dan ayah sambung untuk Adzam. Baru-baru ini Franz Faisal membagikan momen kedekatannya bersama Adzam, anak Natalie Holzer dan Sule. Melalui Instagram pribadinya pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, Franz Faisal membagikan tangkapan layar saat ia video call dengan Adzam. Kakak Fuji ini mengaku merasa gemas dengan anak Natalie Holzer dan Sule. Bahkan Franz Faisal juga meminta izin kepada Natalie Holzer untuk mengajak Adzam bermain. Diketahui saat Franz Faisal video call dengan Adzam, ada Natalie Holzer juga. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram at Natasialumiu24 yang dibagikan ulang oleh Natalie Holzer. Dalam video tersebut tampak Natalie Holzer sedang bersama Fuji. Kekasih Tarik Halilintar dan Natalie Holzer itu tampak sedang ingin makan bersama. Namun tiba-tiba Fuji mengarahkan layar handphonenya ke arah Natalie Holzer. Tampak pada layar handphone tersebut ada wajah Franz Faisal. Terlihat Natalie Holzer dan Franz Faisal ngobrol bersama melalui video call. Lalu Fuji juga mengarahkan layar handphone-nya ke arah Adzam. Diketahui Adzam bertemu dengan Franz Faisal saat Natalie Holzer ke rumah orang tua Fuji. Bahkan Adzam sampai minta digendong Franz Faisal. Sebelumnya Natalie Holzer juga sempat mengakui bahwa Adzam nyaman bersama Franz Faisal. Lantaran melihat Adzam nyaman bersama Franz Faisal, Natalie Holzer dijodoh-jodohkan oleh warganet.